Intro Pemirsa musibah ambrutnya bangunan sekolah hingga menimbulkan korban jiwa DSMP Negeri 6 Banjarmasin Jalan Veteran Gang Sempati Banjarmasin Tegah pada kamarian Jumat 19 Januari 2024 Menjadi perhatian Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinas Pendidikan Banjarmasin diminta sesegeranya menyelesaikan proses pembongkaran bangunan berlantai 2 tersebut Yang diminta pula untuk dipagar Musibah ambrutnya bangunan sekolah hingga menimbulkan korban jiwa DSMP Negeri 6 Banjarmasin Jalan Veteran Gang Sempati Banjarmasin Tengah pada kamarian Jumat 19 Januari 2024 Menjadi perhatian Wakil Wali Kota Banjarmasin Ariefi Nur Menurut Ariefi Nur Wai Takwani Prima TV Besukan Sabtu 20 Januari 2024 Dinas Pendidikan Banjarmasin diminta sesegeranya menyelesaikan proses pembongkaran bangunan berlantai 2 tersebut Wayah proses pembongkaran kawasan tersebut diminta pula untuk dipagar Peserta didik juga diminta keada mendekati atau bermain di sekitar bangunan tersebut Ariefi Nur menyatakan akan meminta Dinas PUPR Wan Dinas Pendidikan Banjarmasin Saling berkolaborasi melakukan pemantauan kondisi bangunan-bangunan sekolah Khususnya sekolah yang berada di pinggiran kota Seribu Sungai Pengecekan kondisi bangunan sekolah ini ujar Ariefi Nur sangatlah penting Untuk memastikan keamanan peserta didik maupun guru wayah berada di lingkungan sekolah Kita tentu berluka cita pada bapak yang meninggal dunia Kelas Kedung Musibah ini yang tidak menjadi pelajaran kita Untuk jangan sampai bangunan-bangunan kita juga kita perlu kepalasi dan melitian Ini sebenarnya sudah dilakukan setahun yang lalu Pak Dilakukan melitian oleh BOPR dan dilakukan pelan-pelan diruntuhkan Tapi ya memang ada sisa yang belum Sepadu masih ada sisa ternyata Jika ada pas lewat apa memang mereka ada tinggal di sana Kemudian ada terjadi keroboh gitu ya Jadi ini mudah-mudahan musibah Ini betul-betul musibah Pak perlu kak Pak mungkin di saat mungkin ada kegiatan seperti itu untuk dipagar Pak Agar ini keadaan Terima kasih yang masukannya ya Siapa alhamdulillah turunnya Betul-betul daerah terlarang gitu ya Karena itu akan masih dalam proses peruntuhan ya Mudah-mudahan nanti dimasukannya baik Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan kepada pihak pengolah Juga kepada pihak sekolah maupun kepada pihak pendidikan Arifin Nur berharap pengecekan kondisi sekolah-sekolah di Banjarmasin Harus sesegeranya dilakukan Supaya benar-benar memberikan keamanan bagi siapapun yang berada di lingkungan sekolah Terima kasih telah menonton!